Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kibagus Purwas Intro Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual Dan supranatural yang tak kasat mata Apa kabar sedulur KBP saya doakan Semoga sedulur semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin Dan selalu dalam kelimpahan rezeki Amin ya Allah ya robbal alamin Intro Nah pada video kali ini Saya akan membahas tentang 3 makanan Yang dilarang untuk pemilik khodam macan putih Namun Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini di subscribe Ada baiknya Anda klik tombol subscribe Lalu kemudian Mengaktifkan lonceng di bawah ini Agar kami semakin bersemangat Untuk membuat konten-konten yang lebih menarik Perlu diketahui Khodam macan putih adalah salah satu khodam yang paling diminati oleh banyak orang Banyak sekali orang yang ingin memiliki khodam macan putih ini Karena kesaktian yang dimilikinya Maka tidak heran banyak sekali kawan-kawan yang menginginkan diisi khodam macan putih kepada kami Karena khodam ini memang sangat bisa diandalkan untuk membantu segala hajat pemiliknya Namun tahukah Anda Ternyata khodam macan putih secara umum mempunyai berbagai larangan atau pantangan tertentu Dan dari sekian banyaknya larangan atau pantangan itu Ternyata ada beberapa larangan atau pantangan memakan makanan tertentu yang terbilang cukup unik dan aneh untuk kita ketahui Jika Anda memiliki khodam macan putih Sebaiknya jauhi tiga makanan ini Agar khodam macan putih tidak pergi atau menghilang dari tubuh Anda Kami sudah mengumpulkan beberapa informasi terkait makanan yang tidak boleh dimakan bagi pemilik khodam macan putih secara umum Berikut ini penjelasan mengenai makanan yang menjadi larangan atau pantangan bagi pemilik khodam macan putih versi Kibagus Purwas Makan Bekicot Makanan pertama yang tidak boleh dimakan untuk pemilik khodam macan putih adalah bekicot Bekicot atau sering disebut siput darat ini sering hidup di perkebunan atau persawahan Dan hewan ini mempunyai warna tempurung berwarna coklat Perlu diketahui Daging bekicot inilah yang tidak disukai oleh khodam macan putih Jika Anda terlanjur memakannya tanpa disengaja Maka khodam macan putih akan hilang kekuatannya selama 40 hari 40 malam Akan tetapi jika Anda terlalu sering memakan daging bekicot ini Maka lama kelamaan khodam macan putih akan pergi dan menghilang dari tubuh Anda selamanya Makan katak Makanan selanjutnya yang tidak boleh dimakan untuk pemilik khodam macan putih adalah katak Katak jenis apapun tidak boleh dimakan Jika Anda terlanjur memakannya Maka konsekuensinya khodam macan putih yang selama ini mendampingi Anda akan pergi meninggalkan Anda Karena aura pada binatang katak yang tidak sinkron dengan khodam macan putih Minuman keras Makanan terakhir yang tidak boleh dimakan untuk pemilik khodam macan putih adalah meminum minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol apapun jenisnya Pantangan yang terakhir ini cukup banyak dilanggar oleh berbagai orang yang mungkin saja tujuannya untuk jamu-jamuan Meningkatkan stamina dan lain sebagainya Namun tetap saja Jika makanan atau minuman itu sudah memabukan Maka khodam macan putih akan merasa tidak betah lagi menjaga Anda Dan lama-kelamaan khodam macan putih akhirnya pergi meninggalkan Anda Nah jadi itulah tadi pembahasan tentang 3 makanan yang dilarang untuk pemilik khodam macan putih versi Ki Bagus Purwas Jika Anda tidak mau khodam macan putih yang mendampingi Anda pergi begitu saja Maka jangan pernah memakan 3 makanan yang dilarang tadi Dan jika Anda berminat untuk pengisian khodam macan putih Silahkan klik link di deskripsi box Semoga bermanfaat Saya Ki Bagus Purwas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!